Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel kudang jepang Pada segmen ngasor ngaji sore Pada segmen kali ini ngasor akan membahas Ngaji sore akan membahas tentang masalah pembeli Membeli rokok, keremajaan Ada membeli rokok lah Orang-orang pria biasanya membeli rokok Sebenarnya bagaimana sih hukum aslinya Yang sesuai dengan referensi Jangan melihat dari cerama-cerama saja Tapi kita lihat coba bagaimana referensinya sebenarnya Hukum rokok yang sesungguhnya Nah disini ada di tangan saya sebuah kitab Namanya Al-Baycuri Namun sebelum itu bagi kalian yang belum like Dan belum subscribe Agar subscribe dulu Biar mengikuti channel ini terus Dan bagi yang ingin menambahkan wawasan Atau ingin bertanya-tanya silahkan di kolom komentar Yang ingin menambahkan juga silahkan di kolom komentar Oke Langsung saja Di tangan saya ada sebuah kitab namanya Al-Baycuri Nah ini khasiyah Al-Baycuri Al-Sahih Ibn Qasim Al-Ghozi Al-Alamah Al-Kamis Syekh Abi Ibrahim Al-Baycuri Al-Sahih Ibn Qasim Al-Ghozi Al-Alamatnya Syekh Syekh Abi Suja Jadi syarah khasiyah Al-Baycuri Nah disarah daripada Fatul Qorib Fatul Qoribnya adalah syarah daripada kitab takrib yang biasa digaji di pesan-pesan tren Di pesan tren eh kitab ini juga memuat Kitab ini memuat mengenai hukum jual beli Nah kebetulan pada tema kali ini kita akan membahas tentang tema jual beli rokok Membeli rokok bagaimana hukumnya membeli rokok Pada halaman 343 disini tertulis mengenai hukum masalah jual beli Walabayumala manfaatabihi Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya Menurut kalian guys Nah rokok itu ada manfaatnya atau tidak Silahkan komen di kolom komentar Bagi yang ada manfaatnya juga silahkan Kalau tidak ada manfaatnya juga silahkan komen apa alasannya Tapi komennya yang baik-baik Yang disebut juga dengan adduhon Karena tidak ada kemanfaatan sama sekali pada rokok Tersebut bahkan haram menggunakannya Karena pada rokok tersebut terdapat suatu bahaya yang begitu besar Tetapi ini ya Tetapi koul tersebut adalah koul tersebut adalah koul doif itu hanya sekedar makruh saja tidak sampai kepada haram do'if karena haram ini adalah suatu hal yang do'if bahkan disini mengatakan bisa dikatakan wajib bagaimana wajib kalau meninggalkan rokok tadi mendapatkan suatu bahaya misalkan kepalanya pusing tidak bersemangat maka itu bisa membelinya dikatakan wajib harus membeli rokok wahina idin wahina idin apa ini dibacanya bisa juga dikatakan sebuah keharaman ya kama idha kana kama idha kana yastarihi bimayahtajohu bimayahtajah yahtajuhu linafakotia iyalihi kalau memang uangnya tersebut untuk keluarga kalian uangnya untuk ada sesuatu diyakinkan bahwa rokok tersebut haram berarti anda haram untuk membelinya bahkan untuk menggunakannya tetapi juga bisa wajib nah tetapi juga bisa haram tapi kaul yang muktamad adalah ini wal muktamadu anahu makru hanya sekitar makru saja ya kala balyahrumu istiqmaluhu ini adalah kaulnya kaul apa kaul do'if jadi bagi anda anda yang merokok bagi anda yang tidak merokok jangan saling mengecek bagaimana anda bisa mengatur uang kalian sendiri jangan sampai uangnya boros jangan sampai apa keluarga kalian tidak termakannya kasian yang lainnya jadi mungkin kalian punya pendapat tersendiri mengenai rokok dan ini adalah sebuah referensi yang mana referensinya insyaallah insyaallah kalian bisa komentar di kolom komentar dan juga jangan lupa di like silahkan kalian kalau ada yang tanya-tanya mengenai hukum carikan referensi ini nanti saya akan carikan oke apabila ada kata-kata salah segitu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh